Kita coba lihat pertanyaan di Facebook, tadi ada satu ya Pak, ini ada yang curhat Pak Oscar, ada yang curhat, katanya los melulu, sarannya gimana nih, udah rugi 150 ribu katanya modalnya 1,5 juta. Nah melihat komentar-komentar seperti ini Pak Oscar, gimana tanggapan ya Pak Oscar? Saran saya yang pertama pada saat trading kripto itu jangan pernah menggunakan uang panas, jangan pernah menggunakan uang panas, apa itu uang panas? Yaitu uang yang tidak siap untuk tidak kita pakai, uang yang harus kita pakai, jadi kalau kita trading kripto itu harus dengan uang dingin, yaitu uang yang kita siap untuk kita simpan dalam jangka panjang. Nah biasanya terjadi para trader kripto itu ada beberapa yang mereka pakai uang belanja atau mereka pakai uang dapur, padahal trading kripto itu kita bicara momen, momen tepat untuk membeli dan momen tepat untuk menjual. Kalau memang belum momennya untuk menjual ya jangan dipaksa jual, nah tapi kalau kita bicara uang panas, kadang-kadang kita belum mau jual, ternyata ada kebutuhan dapur yang harus dibayar sekarang gitu. Oke, Pak sorry saya potong, tadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui ini adalah momen yang tepat untuk menjual? Ya, nah itulah alasan kenapa tadi saya langsung merekomendasi untuk belajar di Indodash Academy, karena disitu banyak teknik-teknik dan ilmu-ilmu belajar seperti membaca koin mana yang tepat untuk dibeli saat ini. Kita juga memberikan signal-signal koin mana yang kira-kira bakal naik dalam minggu ini. Dasarnya seperti apa Pak? Apa yang bisa jadi dasar buat kita untuk tahu bahwa ah ini adalah waktu yang tepat untuk jual nih kalau udah begini tanda-tandanya? Pak Oskar mungkin bisa sharing? Mungkin saya sebut contohnya aja ya, mungkin contohnya akan lebih baik. Seperti contohnya kalau kita pelajari, di bulan Juli nanti kan ada update teknologi untuk Ethereum. Ethereum itu akan mengadakan update untuk pengembangan lebih lanjut untuk blockchain-nya Ethereum. Di mana diperkirakan biaya transfer Ethereum setelah implementasi teknologi blockchain-nya itu akan menjadi gas fee-nya jauh lebih murah. Dan teknologi jauh lebih cepat. Sehingga hal itu akan membuat penggunaan dari pengembangan Ethereum akan meningkat. Nah faktor kundang mental seperti ini akan membuat mendorong timbulnya demand akan Ethereum, sehingga akan mendorong harga Ethereum atau kemungkinan di bulan Juli nanti akan mengalami kenaikan cukup tinggi. Oke berarti analisanya dari kejadian-kejadian faktual begitu Pak? Faktual ya. Jadi kalau kita bicara teknikal ya, kita bicara, kalau teknikal analisis kita bicara pergerakan harganya, secara boring band-nya gimana, terus kemudian kita ngeliat titik support-nya dimana, support titik resistenya dimana. Sama seperti saham sih. Orang-orang yang biasa trading saham biasanya lebih jago lagi waktu trading kripto, karena mereka bilang kripto jauh lebih sederhana sih. Terima kasih telah menonton!